Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli alaih sayyidina muhammadin wa alaih sayyidina muhammadin Bu Yayang dirahmati Allah, saya ingin menanyakan ada kerabat itu menikah dulunya perempuannya itu nasrani lalu menikah dengan laki-laki muslim dan masuk mu'alaf di tengah perjalanan sudah lahir anak satu kemudian tiba-tiba masuk kembali ke eh murtad masuk kembali ke agama sebelumnya nasrani nah yang ingin saya tanyakan karena mereka katanya ingin rujuk lagi itu dalam hukum pernikahannya itu gimana bu ya makasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jika ada seorang wanita murtad maka secara otomatis akan terpisahkan akan terpisahkan karena wanita tersebut murtad kalau ada Islam kemudian jika wanita tersebut kembali kepada Islam sebelum berlalu masa iddahnya maka dianggap pernikahan yang dulu adalah sah tapi kalau sudah berlalu masa iddahnya kalau orang normal sehat tiga kali suci jika ternyata dia sudah berlalu tiga kali suci kalau perhitungan bulan kurang lebihnya normalnya orang setiap bulan kan het dia tiga bulan lebih tapi hitungannya bukan masalah bulan tiga kali suci suci het suci het suci het suci tiga kali suci jika wanita tersebut kembali kepada Islam tidak lama satu bulan balik lagi ke Islam seminggu balik lagi ke Islam maka pernikahan yang pertama masih bisa dilanjutkan tapi kalau sudah selesai masa iddahnya baru mau masuk Islam maka dia kalau ingin berkumpul dengan mantan suaminya harus menggunakan akad baru dengan dua saksi dan wali wallahu aklam bisawab selamat menikmati 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 selamat menikmati